Musim kemarau panjang membuat langit menjadi lebih cerah dan berangin. Di musim seperti ini menjadi waktu yang ideal untuk bermain layang-layang. Tak jarang, dari siang hingga menuju sore hari, banyak anak-anak, remaja hingga orang dewasa yang memainkan permainan tradisional ini. Baik di halaman depan rumah hingga di pinggir jalan-jalan kampung. Permainan layang-layang memang banyak diminati oleh beragam usia. Salah satunya adalah Adi, seorang penggemar layang-layang yang sekaligus membeli dalam jumlah banyak untuk nantinya akan dijual lagi. Ia mengaku memanfaatkan musim kemarau ini untuk menjual layang-layang kepada anak-anak di sekitar rumahnya dan sekaligus untuk dirinya sendiri. Ini layangan sama beli benang gak? Ya sama benang. Ini boleh beli berapa banyak ini mas? Tadinya tuh mau beli 200, cuma karena ini kan lagi musimnya layangan ya, jadi rame banget. Jadi ini tinggal sisa 50 aja. 50 aja, nah ini nanti mau dijual lagi atau gimana mas? Ada yang mau dibuat sendiri, ada yang mau dijual lagi juga. Buat sendiri? Iya. Ini mas juga main layangan juga? Iya, nanti jadi jualan sambil main layangan sendiri gitu. Salah satu toko yang menjual layang-layang pun tampak ramai dipenuhi oleh pembeli. Seperti toko yang menjual aneka mainan di jalan M.T. Ariono nomor 530 kota Semarang ini. Mulai dari pagi hingga sore hari, pembeli datang untuk membeli aneka perlengkapan bermain layang-layang seperti benang, alat pemintal benang, dan layang-layang. Ada yang membeli satuan hingga membeli dengan jumlah banyak. Pedagang layang-layang mengaku semenjak musim kemarau, dagangan layang-layangnya mampu terjual hingga 10 ribu lembar dalam satu hari. Bahkan, ia pun rela membuka tokonya satu minggu penuh karena minat pembeli layang-layang semakin meningkat. Itu 10 ribu lembar itu tiap hari atau tiap minggu? Tiap hari. Tiap hari kan karena kita enggak, bukan, eceran juga iya, untuk pulaan juga iya. Kalau pas musim layangan, kita buka terus dari jam ini. 7, eh, jam 8 sampai jam 5 sore. Tidak ada libur? Tidak ada libur. Tapi kalau enggak musim layangan? Kalau tidak musim layangan, kita hanya stand sampai sepul. Makasih. Toko penjual layang-layang ini memang terkenal legendaris karena sudah menjual beraneka macam layang-layang mulai dari tahun 1965. Harga yang ditawarkan untuk satu lembar layang-layang cukup terjangkau, yakni berkisar dari seribu rupiah hingga sepuluh ribu rupiah untuk layang-layang kertas dan plastik tergantung ukuran. Sementara untuk layang-layang hias, berkisar dari harga sepuluh ribu hingga seratus ribu rupiah per lembar. Dan untuk layang-layang kain, berkisar dari harga dua puluh ribu hingga dua ratus ribu rupiah per lembar. Jina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.